Halo semuanya, saya Faryano Rizki. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman cara membuat display function. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara membuat fungsi untuk menambah node di awal list. Dan jika kita menambahkan node baru dalam list, maka node baru akan ditambahkan di awal dan node itu akan menjadi node pertama dalam list. Pertama, kita deklarasikan fungsi untuk menambahkan node di awal list. Dan nama fungsi yang saya buat adalah EditBack, yang mengambil argumen bertipe struct node. Ini adalah pointer, dan variable int6 akan menyimpan nilai integer untuk informasi yang kita simpan pada bagian info node. Fungsi ini bertipe pointer struct node. Suatu fungsi bisa bertipe integer atau bertipe float. Dan suatu fungsi juga bisa berupa pointer integer yang mereturn nilai pointer khusus dari pointer bertipe int. Dengan cara yang sama, suatu fungsi juga dapat berupa pointer bertipe struct, dan fungsi ini akan mereturn nilai pointer khusus dari node bertipe struct. Nah, teman-teman akan memahami ini nanti di pertengahan video. Mengapa fungsi ini bertipe pointer struct node? Pernyataan printf akan menampilkan pesan kepada pengguna yang meng-input 2 untuk menambah node ke list kosong, atau menambahkan node di awal list. Nah, di sini kita buat case 2 untuk menambahkan node. Maka pernyataan printf akan menampilkan pesan kepada pengguna yang meng-input nomor, dan lalu nomor tersebut akan disimpan pada bagian info dari sebuah node. Kita deklarasikan variable 6 berdipat data integer. Pernyataan scanf memungkinkan pengguna untuk memasukkan nomor yang akan disimpan pada bagian info node. Dan ini adalah pemanggilan fungsi. Jika pengguna memasukkan 2 sebagai pilihan, maka fungsi edit back akan dipanggil dengan argumen start. Jika link list kosong, maka start akan sama dengan null. Dan jika link list berisi node, maka start akan menyimpan alamat node pertama, dan num akan menyimpan nilai integer yang telah ditambah user ke dalam node. Karena fungsi edit back mereturn nilai, maka kita perlu sesuatu untuk menyimpan nilai return. Dan start inilah yang akan bertugas menyimpan nilai return tersebut dari fungsi edit back. Dan bisa kita pahami nanti di pertengahan video ya teman-teman, tentang mengapa kita perlu menyatakan start sebagai argumen di sini. Nah sekarang kita lanjut dulu ya. Nah kita buat fungsi edit back. Kita perlu beberapa variable pointer untuk menyimpan alamat dari node yang akan kita buat. Kita deklarasikan variable pointer baru bernama temp bertipa struct node yang akan menyimpan alamat node yang baru ditambahkan user nanti. Kemudian node dari link list dibuat menggunakan fungsi malloc yang berfungsi mengalokasikan memori sebuah node. Dan inilah format penulisan dari fungsi malloc dalam program. Nama variable pointer, tipe data, ukuran fungsi. Nah tipe data di sini adalah struct node. Dan temp merupakan nama dari variable pointer yang kita gunakan. Fungsi malloc berfungsi mengalokasikan memori dinamis, mereturn alamat dari lokasi memori, dan alamat itu adalah alamat dari node yang baru saja dibuat oleh user. Dan alamat itu disimpan ke variable pointer. Temp akan menyimpan alamat dari node tersebut. Temp, arrow operator merupakan kombinasi dari simbol minus dan simbol lebih besar dari. Dan kita inisialisasikan info sampai dengan 6. Temp, berarti node baru yang baru dibuat. Dan anggap ini adalah node yang baru saja dibuat. Temp, arrow operator info, berarti bagian info dari node ini. Misalkan, pengguna meng-input 20 sebagai nomor yang disimpan dalam node, maka 20 akan disimpan di bagian info dari node ini. Arrow operator digunakan untuk mengakses bagian node manapun. Bagian info atau bagian link, atau dengan kata lain, arrow operator digunakan untuk mengakses anggota structure menggunakan pointer. Info atau link adalah anggota structure. Dan temp adalah pointer. Fungsi ini menambahkan node ke list kosong atau menambahkan node di awal list. Fungsi edit back dipanggil dengan nilai start dan num. Jika list kosong, maka nilai start menjadi null. Sehingga dalam hal ini, null akan diteruskan ke fungsi ini dan start akan diinisialisasikan menjadi null. Jika list kosong, maka kita bisa tambahkan node di awal list. Node baru yang dibuat akan sama dengan temp dan menjadi node pertama dalam list dan sekaligus menjadi node terakhir. Bagian link dari node terakhir selalu bernilai null. Inilah yang akan bernilai null. Temp operator arrow link, berarti bagian link dari node ini. Dan nilai start sama dengan null. Ingat sekali lagi, jika list kosong, maka null akan diteruskan ke sini sebagai argumen dan start akan diinisialisasi menjadi null. Nilai start sama dengan null. Null akan diteruskan untuk menautkan bagian node ini. Bagian link dari node akan menjadi null. Temp arrow operator link, berarti menghubungkan bagian dari node ini. Saat ini, Temp adalah node pertama list. Temp bertugas menyimpan alamat node pertama list. Nah, dari titik ini hingga pernyataan ini, nilai start masihlah sama dengan null. Sedangkan, kita perlu memperbarui nilai start untuk menyimpan alamat dari node pertama list. Saat ini, Temp menyimpan alamat node ini. Anggap, alamat node ini 1002. Maka, 1002 akan diteruskan untuk disimpan di start. Maka sekarang, start menyimpan alamat dari node pertama list. Kemudian, kita return nilai start tersebut. Nilai yang di-return akan disimpan ke variable pointer start di main function. Dan akan diperbarui dengan nilai yang baru. Nilai awal start di main function masih sama dengan null. Kita perlu memperbarui nilai start pada main function. Dan ingat, variable pointer start ini adalah variable pointer lokal dari main function. Variable start adalah variable pointer lokal dari fungsi added back. Dan misalkan, nilai awal start adalah 1002. Maka, 1002 akan di-return. Dan nilai start pada main function akan diperbarui. Dan ingat juga, fungsi lain bisa kapanpun dipanggil dari main function. Misal, pengguna meng-input dua lagi sebagai pilihan. Maka, fungsi added back ini dipanggil lagi. Fungsi tersebut dipanggil dengan nilai start yang baru, dan bukan nilai start yang sebelumnya. Ini adalah contoh link list kosong. Fungsi added back dipanggil untuk menambahkan node. Misal, link list tidak kosong, link list berisi beberapa node, dan fungsi added back dipanggil untuk menambah node, maka node baru akan ditambahkan pada awal list. Nah, disini ada dua hal yang perlu kita lakukan. Dimana hal yang pertama adalah, bagian link dari node baru harus menyimpan alamat node berikutnya. Dan node ini adalah node pertama dalam list. Jadi, start akan menyimpan alamat tersebut sebagai node pertama list. Dan misal alamat node ini adalah 1.009, maka start akan menyimpan alamat node tersebut dalam list. Jadi, setiap kali sebuah node ditambahkan pada awal list, maka node itu menjadi node pertama list, dan nilai start harus diperbarui menyesuaikan alamat node pertama. Awalnya, link list kosong, dan kemudian fungsi added back dipanggil untuk menambahkan node. Misal, fungsi added back dipanggil lagi, dan kali ini link list tidak kosong, maka fungsi added back akan dipanggil dengan nilai start yang baru, yang sebelumnya di-return. Nilai 1.002 akan di-return, yang merupakan alamat dari node pertama list. Misal, pengguna memasukkan 55 sebagai nomor yang akan disimpan dalam node, maka nilai start dan 6 akan diteruskan dalam fungsi ini, dan start akan di-inisialisasi dengan nilai awal yang dilewati atau passing oleh pemanggilan fungsi ini. Menurut contoh ini, nilai awal adalah 1.002. Semua kode ini akan di-eksekusi. Pernyataan ini akan mengalokasikan memori untuk sebuah node. Pernyataan ini akan menyimpan nomor di bagian info node. Misal, angka 55 dimasukkan oleh pengguna. Ketika hal itu merupakan pernyataan yang sangat penting untuk kita ketahui. Misal, alamat node baru yang dibuat adalah 1.005. Time sekarang bernilai sama dengan nilai start, yaitu 1.002, dan akan diteruskan oleh pemanggilan fungsi ini ke fungsi ini. Jadi, nilai start 1.002, dan 1.002 akan diteruskan oleh Time Arrow Operator Link, yang berarti bagian link dari node ini akan bernilai 1.002. Dan sekarang, node ini menyimpan alamat node berikutnya, karena ini adalah node pertama list. Sebelumnya, ini node pertama, maka yang sekarang inilah yang jadi node pertama list, dan start akan menyimpan alamat node ini sebagai node pertama. Jadi, start akan sama dengan time. Alamat dari node akan sama dengan time, yakni 1.005. Jadi, 1.005 ini akan diteruskan ke start. Saat ini, start menyimpan alamat dari node pertama, dan karena nilai start telah berubah, maka nilai start harus di-return untuk diperbarui dalam main function. Nilai start menurut contoh adalah 1.005, maka 1.005 akan di-return ke main function, dan akan diteruskan ke pointer start pada main function. Sehingga, nilai start di main function akan diubah ke nilai start yang baru. Lalu, jika ada pemanggilan fungsi lagi dari main function, misal, fungsi edit back ini dipanggil lagi, maka akan dipanggil dengan nilai start yang telah diperbarui. Meneruskan atau passing nilai start sangat penting dilakukan, karena start menjadi akses masuk ke link list. Karena hanya start yang mengetahui alamat node pertama list, dan jika kita tidak tahu alamat node pertama list, maka kita tidak dapat mengakses link list. Jadi, bisa dikatakan, start adalah mito masuk ke link list. Nah, di sini, mohon maaf saya lupa menyatakan pernyataan break. Saat ini, fungsi edit back telah selesai. Nah, saya di sini akan tunjukkan kepada teman-teman output dari fungsi edit back. Oke, kita compile dan run. Pada awalnya, list bernilai kosong. Display function akan menampilkan 20, kemudian 15. Misal, kita tambahkan node lain lagi. 25 akan berada di tempat pertama, karena fungsi ini bertujuan untuk menambahkan node di awal list. Nah, sekarang, 45 akan ada di tempat pertama, karena fungsi ini menambahkan node di awal list. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Inilah akhir pembahasan dari video kita, tentang cara menambahkan node di awal link list. Nah, di video berikutnya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian, cara menambahkan node di akhir link list. Jadi, demikian saja untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, di video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton.